Intro Oke assalamualaikum teman-teman semuanya Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan di pemrograman java Dan untuk di video kali ini Kita akan coba ulas parameter di dalam pemrograman java Dengan menggunakan prosedur dan fungsi Gimana pembahasannya? So simak videonya sampai selesai Intro Sebelum kita nanti membahas tentang parameter Disini saya sudah mempunyai satu proyek baru teman-teman Disini saya menggunakan ide netbin Untuk kalian yang menggunakan ide yang lain silahkan Nanti untuk fitur-fiturnya bisa kalian sesuaikan teman-teman Sebelum saya nanti mengulas tentang parameter Coba sekarang saya akan buat sebuah fungsi di pemrograman java Dan saya akan coba panggil nanti di PSVM teman-teman Atau Public Static Void Mine Nah kalau kalian masih ingat cara kita membuat fungsi Tinggal kita ketikan di dalam kelas main Di luarnya Public Static Void Mine Jadi kita akan coba buat sebuah Public Static Nah disini saya akan membuat fungsi dengan tipe data string teman-teman Dan untuk nama fungsinya saya akan berikan siswa Dan di dalam fungsi siswa ini saya akan coba buat sebuah variable Dengan tipe data string Untuk nama variabelnya adalah nama Dan untuk value-nya saya akan berikan Alex Dan di dalam fungsi siswa ini saya akan return atau kembalikan Nilai dari si variable nama Sehingga kalau kita memanggil disini teman-teman Di Public Static Void Mine kita akan coba tampilkan Untuk si fungsi siswa Kalau kita panggil dia akan menampilkan Value dari variable nama yang sudah kita simpan di dalam fungsi siswa Nah karena disini nilainya Alex Maka ketika kita panggil disini Dia akan menampilkan Alex Kalau disini saya ubah menjadi body Kita coba jalankan Dia akan menampilkan body Sekarang kita akan coba ulas tentang parameter Jadi parameter ini akan kita gunakan Untuk memproses nilai yang kita berikan di dalam main program Yang akan kita lempar di fungsi yang kita buat teman-teman Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan sebuah variable disini Tapi kita bisa mendeklarasikan di dalam main program Dan nilainya nanti bisa kita kirimkan ke dalam fungsi yang akan diproses disana Contoh teman-teman Jadi disini untuk variable nama saya akan hapus Dan saya akan buat parameter Nah parameter ini letaknya di dalam kurung buka kurung tutup Yang ada di dalam fungsi ini teman-teman Cara pendeklarasiannya tinggal kita ketikan aja Tipo datanya adalah string Nama variable yang akan kita jadikan sebagai parameter Disini saya akan buat nama Dan pengiriman datanya kita akan kirimkan lewat sini Di dalam kurung buka kurung tutup yang ada di dalam pemanggilan dari fungsi yang ada di dalam void main Dan untuk nilainya kita ketikan disini Misal Alex Jadi untuk Alex ini kita akan kirim ke fungsi siswa Dan di dalam fungsi siswa ini akan di return disini Dan kalau kita panggil dia akan menampilkan Alex Dia menampilkan nilai yang ada di dalam fungsi siswa Dan mengirimkan parameter dengan value Alex Tipe datanya adalah string Kalau tipe datanya lain gimana teman-teman Gampang Misal nih Disini saya punya variable dengan tipe data int atau integer Dan nama variablenya adalah umur Dan disini yang di return adalah umur Disini akan error teman-teman Karena tipe data yang ada disini adalah integer Kita tidak bisa menggunakan petik Disini saya akan isikan semisal 12 Oke Nah ini kenapa error teman-teman Nah untuk return Dia harus ada stringnya dulu teman-teman Kenapa? Karena tipe data dari fungsinya disini bukan integer Beda lagi kalau disini Semisal saya ingin menampilkan integer Nah berarti untuk tipe data dari si fungsi siswa Dia harus integer juga Kalau seperti ini dia tidak akan error Kalau yang tadi dia tipe data fungsinya adalah string Padahal kita meretan umur Secara disini umur tipe datanya adalah integer Makanya disini dia akan ada error Intinya untuk errornya disini Tipe integer tidak bisa di convert ke string Sehingga untuk opsinya kita bisa mengubah Retannya menjadi string Atau tipe data dari fungsinya kita ubah menjadi integer Sementara saya akan ubah tipe data dari fungsinya menjadi integer Kalau kita jalankan disini dia akan menampilkan angka 12 Nah sekarang saya akan ubah Untuk tipe data dari fungsinya menjadi string Dan untuk parameternya saya akan buat dua teman-teman Yang pertama adalah nama Nah untuk memisahkan Dua variable yang ada di dalam parameter Kita bisa menggunakan koma Tipe data string dan nama variablenya nama Disini int umur Terus kita akan return disini yang pertama adalah nama Terus saya akan berikan redaksi disini Berumur Variable umur Dan di belakangnya saya berikan Tahun atau TH Sehingga di pemanggilannya di public static void mine Kita perlu dua parameter Di dalam fungsi siswa Parameter yang pertama adalah Nama Namanya apa Disini saya berikan Alex Dan untuk parameter kedua adalah umur Semisal umurnya Alex itu 17 Coba disini kita jalankan Nah akan tampil disini teman-teman Alex berumur 17 tahun Sesuai yang kita return disini Nah itu kalau kita menggunakan cara seperti ini teman-teman Jadi untuk parameter ini Kita juga bisa kombinasikan nilainya Dengan menggunakan inputan keyboard teman-teman Nah kalian masih ingat Untuk menggunakan inputan keyboard di java Ya kita akan menggunakan sebuah library Yang namanya adalah scanner Berarti kita harus import dulu teman-teman Kita akan import di bawahnya package Letaknya itu berada di java Dan package nya itu adalah utility Kita bisa panggil dengan sebutan util Gini aja Untuk library nya adalah scanner Sekarang kita akan deklarasikan Untuk si scanner di dalam public static void mine Caranya kita ketikan scanner Kita berikan identifier Saya kasih disini masuk Dia adalah new scanner Di dalam kurung system.in Nah kalau sudah sekarang disini kita akan coba Berikan batas dulu ya teman-teman Disini saya akan coba berikan redaksi Tulisan nama Titik 2 Jadi kita nanti menginputkan nama Di sebelahnya tulisan nama ini Baru disini saya akan buat sebuah variable Tipe datanya adalah string Nama variable nya adalah nama Dan saya juga akan buat sebuah variable Dengan tipe data integer Namanya adalah Saya berikan umr Gini aja Yang nama juga saya ubah menjadi nm Kenapa? Biar saya bisa membedakan Mana variable yang kita deklarasikan Di dalam public static void mine Dan mana variable yang kita deklarasikan Di dalam string siswa Atau fungsi siswa teman-teman Jadi disini yang saya deklarasikan Namanya adalah nama Disini umur Kalau di public static void mine Saya deklarasikan nama dengan nm Untuk umur itu adalah umr Biar kita tahu Kalau variable nm Akan kita kirim ke dalam fungsi Dan akan diproses ke dalam si variable nama Umr juga gitu Saya akan masukkan nilainya Di dalam public static void mine Tapi kita lempar nilainya Dan diproses di dalam fungsi siswa Gitu ya teman-teman Nah sekarang disini saya akan Memberikan nilai Di dalam variable nm Itu nilainya adalah masuk Karena saya akan memberikan nilai Dengan tipe data string Maka akan menggunakan dot neck line Nah ini ngapain Lebih dari satu kurungnya Oke Selanjutnya untuk umur Saya akan berikan disini Umur Kita berikan titik 2 Dan variable umr Adalah masuk Karena dia nilai tipe datanya adalah integer Berarti disini kita berikan Neck int Oke Programnya sudah jadi teman-teman Disini biar bagus Akan saya berikan tulisan output Jadi outputnya nanti berada di bawahnya ini teman-teman Kalau sudah Coba kita jalankan Dia akan tampil seperti ini Nama titik 2 Disini saya berikan Alexander Kurniawan Dan untuk umurnya Semisal 17 tahun Ya outputnya Alex berumur 17 TH Kita coba jalankan sekali lagi Nama Hendrik Setiawan Dan untuk umur 27 26 lah ya Outputnya Kok tetap Alex berumur 17 tahun? Nah ini kenapa kok tulisannya masih Alex berumur 17 tahun? Padahal disini kita menginputkannya Hendrik Setiawan Umurnya 26 Berarti tadi masih salah teman-teman Disini Yang kita proses Dia nilainya masih Alex Dan angka 17 Padahal Kita ingin memberikan outputan disini Yang kita proses adalah data yang kita inputkan disini Berarti yang kita proses di parameternya Yang pertama adalah nama Disini Nama itu variabelnya adalah nm Berarti kita kirimkan variabel nm Dan disini untuk umur Kita mengirim variabel umr Ya variabel ini dikirim ke Fungsi Variabel ini dikirim juga ke fungsi Coba kita jalankan Namanya Hendrik Setiawan Umurnya 26 Hendrik Setiawan berumur 26 tahun Kita coba menggunakan data yang lain Alexander Kurniawan Umurnya 17 tahun Alexander Kurniawan Berumur 17 tahun Sekali lagi Namanya Budi Umurnya 81 Dia tua Budi berumur 81 tahun Udah ya teman-teman Jadi ini penggunaan Parameter di dalam fungsi Nah sekarang kita akan ubah fungsi itu Menjadi sebuah prosedur Atau kita menggunakan void Kalau ini dia sudah ada tipe datanya Sekarang kita akan coba Nggak pakai tipe data Jadi kita akan coba Menggunakan prosedur teman-teman Coba kita hapus dulu Saya akan buat sebuah public Static Namanya adalah void Siswa Nah disini saya akan coba Buat dua parameter Yang pertama itu adalah String nama Yang kedua itu adalah Integer umur Dan disini saya akan coba Tampilkan Variable nama Berumur Variable umur Lalu disini saya berikan TH Oke Dan cara pemanggilannya Kita nggak bisa menggunakan Seperti ini Karena dia tidak punya nilai kembalian Maka disini kita hanya Memanggil nama dari Si method Atau prosedurnya Nama methodnya disitu Adalah siswa Jadi kita panggil aja siswa Dan untuk Parameter yang ada di dalamnya Sesuai yang kita inputkan Menggunakan inputkan keyboard Teman-teman Disini adalah NM Dan yang kedua adalah Umur Atau UMR Ya Seperti ini aja teman-teman Kalau kita jalankan Hasilnya sama Cuma kita menggunakan Konsep yang prosedur Kita tidak mengembalikan nilai Tapi kita memproses nilai Yang ada di dalam Public static void main Kedalam Public static void siswa Gitu teman-teman Dan disini kalau saya Semisal Siska Umurnya 18 Disini adalah Siska Berumur 18 TH Sekali lagi Namanya Kurnia Umurnya 21 Dia akan menampilkan Kurnia berumur 21 tahun Gitu Ya mungkin itu teman-teman Pembahasan kita Tentang parameter Jadi kita bisa Mengirimkan nilai Yang ada di Public static void main Kedalam Prosedur Atau fungsi yang kita buat Dan kita proses disana Nanti penerapannya Kita coba Menggunakan studi kasus Jadi setelah pembahasan ini Kita nanti coba Buat beberapa studi kasus Untuk menggunakan Parameter Di dalam prosedur Dan fungsi So cukup sekian Teman-teman Pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada yang ditanyakan Silahkan disampaikan Di kolom komentar Saya akhiri video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton